Intro Oke selamat pagi kita hari ini akan mempelajari sesi terakhir dari Apa namanya Mata Kuria Cost Control Jadi judulnya ini sudah merangkum Suara saya jelas Nick ya? Jelas Pak Ini sudah merangkum dari seluruh mata kuliah dari 1 sampai 15 sampai terakhir ini Dan ini yang digunakan di industri nanti manakala kita bekerja atau memiliki hotel atau restoran Hal yang terpenting di dalam memanage biaya adalah di topik bagian ini Jadi judulnya Factors Influencing Influencing Menoprizing Kita lanjut Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi cara pembuatan menu ya? Dibaik di hotel, di restoran, di kafe atau yang lainnya Mungkin seperti saya sampaikan dulu Local competition yang misalnya kita membuat kafe di daerah Kemang Atau di daerah di Bali yang modelnya di daerah yang banyak Kompetitornya gitu ya? Itu jelas akan mempengaruhi dari sisi harga Kecuali kita sudah leading di dalam brandingnya ya Well known mungkin kita punya Jadi bukan follower Tapi kita menjadi suatu Apa namanya Yang initiator gitu ya untuk memulainya gitu Jadi orang yang mengikuti ya Kedua juga dari level of service ya Jadi kalau restoran yang bersifat kafe shop dengan fine dining Jelas akan beda ya Dari tingkat servisnya, cara penyajiannya Mulai dari service F&B menghadapi tamunya Terus produk, kerumitan produknya juga ya Jadi kalau kafe shop mungkin akan menu-menu yang sangat umum Kalau fine dining lebih spesifik dan akan menggunakan produk-produk yang jauh lebih Harganya akan jauh lebih mahal Karena akan imported item akan lebih banyak Terus yang ketiga juga waktu kita bikin kafe atau restoran atau hotel Kita lihat tipe tamu yang akan kita sasar, kita akan tuju gitu ya Kalau misalnya di Kemang itu emang daerah Dulu itu ekspatriat gitu ya Dari satu daerah eksekutif muda yang spendingnya cukup tinggi Sehingga kita akan cocok membuat western atau restoran-restoran yang punya tematik ya Karena punya daya market atau daya beli market tertentu Sehingga kita keberlangsungan restoran atau kafe ataupun hotel akan sustain, akan jangka panjang Terus yang keempat juga tentang pemilihan kualitas produk ya Jadi kualitas produk ini sangat mempengaruhi juga tadi dari level of service sama tipe restoran ya Kalau restoran yang fine dining pasti Bukannya berarti kafe shop kualitasnya kurang Tapi biasanya akan lebih banyak imported item ya dibanding lokal item Terus size portion juga Kalau fine dining mungkin mengikuti standar internasional misalnya meat harus 200 gram atau 250 gram Dia akan tetap asis segitu gitu Beda dengan kafe shop karena kondisi harga lagi mahal mungkin sizingnya portionnya dikurangin ya Terus ambience yang mempengaruhi Jadi fine dining ambience yang bagus akan mempengaruhi orang untuk lebih nyaman di restoran atau di kafe Misalnya kayak di Bandung itu di daerah Dago atau di daerah pegunungan ya mountain di puncak itu Kita bikin kafe atau kafe shop yang punya ambience yang tidak ada di Jakarta gitu ya Lokasi mountain itu sehingga itu menjadi nilai lebih daya tarik dari restoran atau kafe yang kita buat Yang ketujuh adalah meal periodnya ya Ada beberapa restoran yang dia spesialis di breakfast gitu Karena banyak beberapa restoran tidak buka di breakfast Tapi ada sesuatu restoran yang dia terkenal dengan breakfast time yang jadi breakfastnya rame gitu ya Di Bandung itu ada satu restoran Dia di breakfast itu rame sekali gitu Dia jualannya tuh American foodnya mulai dari salad Apalagi sekarang banyak orang vegetarian ya Terus juga dengan sandwich dan sebagainya Justru di breakfastnya dia rame gitu ya Di lunchnya dia agak kurang Karena dia terkenal dengan meal periodnya ini yaitu breakfast Location tetap di mana-mana usaha location adalah faktor utama ya Jadi lokasinya sangat sentral Lokasinya tidak ada kompetitor itu menjadi nilai lebih ya Jadi sayang kalau lokasinya udah bagus Kamu bikin restoran atau hotel Tapi produknya generic Kamu nggak akan dapat kelebihannya Nggak ada kompetitor-kompetitornya Nah yang ke sembilan kita harus melakukan Sales make ya Jadi penjualannya kita combine Seperti saya sampaikan dulu Kalau produk A nggak laku Misalnya kayak di McDonnell Jualannya dibundling pakai kentang Supaya kentang jualannya naik dan sebagainya ya Nah selanjutnya di beberapa restoran Kayak Pizza Hut atau di hotel ya Kita menyediakan buffet Nah buffet ini bagi beberapa customer Menjadi top of mind ya Kayak dulu kalau buffet di Mulia Sama di Shangri-La Jakarta itu Paling top deh gitu Dengan walaupun harganya mahal Misalnya lunch buffet atau dinner buffet di Shangri-La Tapi worth it gitu Karena makanannya tuh banyak banget gitu ya Nah disini itu adalah strategi Satu strategi menarik tamu ya Bagi hotel atau bagi restoran Terus juga advantage-nya langsung dapat ke tamunya Karena tamu udah merasa nyaman Makanannya banyak Tapi kita juga harus mengontrol Dengan ini akan menjadi Apa namanya Siklus waktu tamunya Ini akan spendingnya lama gitu Itu juga akan turn overnya akan Apa namanya Sedikit ya Nanti harus diakalin juga Mungkin dibatasiin satu jam Atau dibatasiin Supaya volumenya bisa lebih banyak ya Karena kalau orang makan Tidak dibatasi jamnya Dia akan terus-terusan makan gitu ya Tapi kan bayar sekali Kalau di buffet Nah ini ada satu contoh juga Strategi penjualan kita Puan sekapan kita Mengebus jualan buffet Kapan kita jualan alatan Beberapa hotel Terus saya sampaikan Ke Shangri-La dan Mulia Dia punya suatu Competitive event Buffenya tuh ngetok banget Jadi kalau mau Breakfast buffet Atau lunch buffet Ya di dua hotel itu Karena produknya Sangat variasinya Sangat banyak sekali Dan kualitasnya Cukup worth it dengan harganya Malah kadang-kadang Kita kalau reserve Di Shangri-La kan Nggak bisa go show Kita harus Masuk ke portalnya Dulu kita reserve Kadang-kadang Dikasih jam Baru jam 1 Ampe jam 2 Atau mungkin jam 2 Jam 3 Kayak gini-gini Itu adalah satu strateginya Shangri-La jualan Supaya jualannya Volumenya naik Sudah direkam Oke lanjut Nah yang ke Selanjutnya adalah Kita juga harus mengkontrol Yang namanya labor Sebagus apapun Penjualan hotel Penjualan restoran Kalau labor cost Yang tidak terkontrol Juga akan mengurangi Tingkat keuntungan Jadinya kita sebagai pemilih Sebagai general manager Sebagai restaurant manager Kita harus mengkontrol Yang namanya labor cost Labor cost ini adalah Seluruh biaya gaji Yang ada di kitchen Yang ada juga di Restoran Karena kontaknya kita cerita Mata kuliahnya cost control Jadi hanya terpaku pada FNB Jadi apa yang ada labor Di restoran Ataupun di hotel Ini kita capture Masuk ke labor cost Jadi semua biaya Mulai dari biaya gajinya Incentifnya Mungkin kalau ada service cash Ada employee meals Kalau kita ngasih employee meals Terus juga ada asuransi kesehatan Buat karyawan BPJS Ini masuk semuanya ke labor cost Dan labor cost ini adalah Termasuk dalam biaya yang fix Karena ada tidak ada penjualan Kita tetap harus menggaji Seperti karyawan Kecuali kalau hotel atau restorannya tutup Berarti kita sudah tidak menggaji lagi Hal yang terpenting kita Kalau kita sudah bikin restoran Labornya sudah terkontrol Kita juga harus punya sesuatu Analyst analisis Untuk menghitung berapa sih Productivity-nya Untuk menghitung productivity-nya Biasanya nanti dari food cost Ada juga ada cost of labor Labor cost-nya berapa Di industri itu ada contoh Misalnya restoran mungkin labor cost-nya 18% Sampai 20% Berarti kalau 20% ke atas Berarti labornya kebanyakan Jadi itu gajinya Total seluruh biaya Untuk bayar karyawan Dibagi penjualannya Rata-rata di Indonesia Di Jakarta Sekitar 18% Jika dia sampai 25-30% Berarti Either penjualannya kekecilan Atau kebanyakan pegawainya Sehingga Gajinya Di atas rata-rata industri Seperti saya sampaikan Rata-rata kalau restoran Mungkin di 16-18 Kalau di hotel Mungkin di 21% ke atas Nah ini juga sama Untuk berapa sih jumlah karyawan Yang digunakan Ini bisa ada compare Nanti kita ada statistik industri Rata-rata itu Untuk seating kapasisi 100 Itu butuh berapa Waiternya Butuh berapa Apa namanya Cooknya Chefnya Dan sebagainya Ini adalah salah satu kontrolnya Nah yang Hal yang terpenting juga Di restoran Atau di hotel Yang punya F&B-nya Kita harus menghitung Perputarannya Apa namanya Persediaan ini Jadi nanti kira-kira Berapa perputaran Makanan di gudang Mulai dari Barang itu masuk Sampai dengan barang itu Keluar Jadi nanti Si barang itu Mengendap Atau tersimpan di gudang itu Berapa lama Lebih cepat Terusnya lebih baik Nah disini akan tertulis Misalnya Per dua minggu Jadi barang masuk ke gudang Dua minggu kemudian udah dipakai Berarti bagus ini Atau mungkin lebih cepat Lebih baik di bawah dua minggu Maksudnya dua hari Itu lebih bagus Dibanding barang masuk ke gudang Bertahun-tahun Nggak dipakai Nah ini banyak yang terjadi Kalau kita hotel baru buka Atau restoran baru buka Si chef itu bikin Ngorderan Produk yang belum tentu dipakai Mungkin dia terbiasa Dengan hotel sebelumnya Padahal dia Menunya nggak ada Pakai material itu Nah yang baik Harusnya menunya ditentukan dulu Baru belanjanya Ngikutin Sesuai dengan menu Jadi produknya Tidak ada yang Tidak terpakai Semuanya terpakai Jadi hal ini juga sangat penting Bagi kita sebagai GM Sebagai restoran manager Waktu kita memanage Restoran Atau hotel di F&B nya Kita harus kontrol Yang namanya put inventory Dan opor Seperti yang saya sampaikan Perputarannya ini Semakin kecil Semakin baik Jadi barang yang masuk ke gudang Itu tidak Mengendap lama Atau tidak lama Di gudang Langsung dipakai Di kitchen Untuk dijadikan Bahan penjualan Secara prinsip Biaya itu mempunyai dua Tadi ada fix cost Ada variable Tadi yang termasuk Fix cost adalah Gaji Biaya listrik Nah ini ada Contoh-contoh Dari biaya fix Kalau variable Itu berarti Bahan makanannya Jadi bahan makanan Dibeli Dan akan menjadi Cost Kalau terjadi penjualan Nah ini harusnya Variable Kalau fix cost Dia akan lurus Dia akan tetap Setiap bulan Kalau variable cost Ini mengikuti Dari penjualan Oke Selanjut Nah yang termasuk Variable cost Selain itu Oh ini Leber cost adalah Contoh yang Itu ya Tadi yang saya sampaikan Perol itu fix Karena berapapun Walaupun nanti Ada pekerja harian Tapi itu dimasukin Ke kelompoknya fix Karena dia Masuk ke dalam Komponen perol Jadi satu Tidak bisa dipisah-pisah Nah beberapa Apa namanya Biaya itu bisa dikontrol Dan ada yang tidak Bisa dikontrol Dikontrol dalam artian Belanja kita bisa kontrol Upah juga sebenarnya Kita bisa kontrol Terus biaya listrik Ada yang bisa dikontrol Ada yang bisa dikontrol Yang tidak bisa dikontrol Biaya abu demennya Abu demennya Dipakai tidak dipakai Listriknya tetap harus bayar abu demen Tapi ada variabelnya Itu tergantung KWH-nya Atau pemakaiannya Usagenya Nah dari masing-masing Kontrolable dan controllable Kita sebagai GM Harus melakukan kontrol Baik terdarap dua ini sih Kalau controllable Misalnya biaya listrik Sudah jelas nih Restorannya mau tutup Gak bisa ini Kita bisa turunkan daya Listriknya Atau Kita lakukan Pemutusan hubungan listrik Cuma nanti ada biaya tambahan Ini waktu kita pasang lagi Tapi at least Tidak terjadi biaya terus Padahal Restorannya tutup Atau hotelnya tutup Dan sebagainya Nah bunga juga ini Tidak bisa dikontrol Karena ini kita pinjaman ke bank Selama belum lunas Bunganya jalan terus Nah ini ada contoh dari Untung Non controllable Terus biaya sewa Kita sewa ruko Untuk jadi restoran Ketika restorannya tutup Ketika restorannya buka Rentalnya kan udah dibayar Di muka ya Dan sebagainya Ijin juga sama Ijin dibayarnya di muka Dan sebagainya Nah ini Apa namanya Kalau di Amerika Memang costnya itu Bisa dipakai per jam Kayak pegawai Misalnya labor cost Per hour Di Indonesia dengan Omnibus law ini Sepertinya akan mengarah ke sana Nantinya ya Saat ini sih belum Kita masih gak ada yang Per jam-jaman Paling juga harian Kayak daily worker Nah nanti ke depannya Mungkin bisa Someday gitu ya Di Indonesia juga Mungkin ada Labor cost Yang per hour Nah nanti dari biaya-biaya itu Kita bisa melihat Kebiasaannya Ada historical costnya Jadi kalau kita sudah tahu Penjualan trendnya Setiap bulan Misalnya jualan restoran kita Jualannya 400 jutaan Nah kita sudah bisa Memaintain Berarti cost kita Kalau 400 juta Biasanya costnya 30% dari 400 juta Misalnya Katakanlah ya 100 juta Nah ini historicalnya Sudah ada Dan kita bisa planning Jadi untuk Bulan depan Kita pengen Revenue bisa achieve Misalnya 1 miliar Berarti pembelanjaannya Misalnya belanjanya Food costnya 30% Berarti sekitar 300 juta Nah 300 juta itu Kita harus lihat Cash flow-nya Uangnya ada berapa sih Di bank Walaupun kita bayar hutang Bayar pembelian Kependor ini Ngutang Satu Padahal-kadang Satu bulan Atau dua minggu Tapi at least Kita harus bikin kontrol Kapan bayar Kapan kita Dapat incoming Apa namanya Dana dan sebagainya Nah ini adalah Nanti Anda semua Kalau jadi general manager Atau restoran manager Kita harus juga Mampu melakukan Yang namanya Cash flow Management Cash Mengatur masalah Keuangan Nah analytical Yang lain adalah Kita pengen tahu Rata-rata penjualan Kita berapa Ini juga sama terjadi Di hotel Di hotel itu ada Namanya ARR Everett room rate Ada rata-ratanya Everett food per cover Jadi rata-rata jualannya Misalnya McDonald's itu Rata-rata Dari jualan burger Sampai jualan kentang Dan minuman Kalau dibagi dengan jumlah Tamunya Mungkin rata-rata orang Belanjanya sekitar 50 ribu Misalnya Itu adalah Berapa total penjualan Dibagi dengan berapa jumlah tamu Itu adalah rata-rata Apa namanya Rata-rata Dari penjualan Ini bisa jadi benchmark Kalau kita mau bikin restoran Misalnya kita mau bikin restoran Modelnya kayak McD McD itu jualan Tamunya rata-rata Seminggu Misalnya 500 orang Rata-rata belanjanya 50 ribu Nah kalau kita mau bikin Kayak McDonald's Berarti kita Harganya mungkin Kita slightly Di bawah ya Dari 50 ribu Mungkin sekitar jual 35 Dengan harapan Kita bisa nge-grip marketnya Si McD Misalnya Nah ini covernya bisa dibagi-bagi Per hour Per day Per server Nah per server ini juga Untuk melihat efektivitas jualannya Weter ya Kalau weternya itu aktif Dia bisa Apa ya Bisa melayani Tamu yang lebih banyak Nanti bisa kelihatan Berapa sih productionnya Weter A Weter B Weter C Terus berapa penjualan per hari Per jamnya Nah ini adalah Untuk analisanya Jadi nanti kita bisa tahu Biasanya di hari Ramai weekend Atau ramainya Di jam lunch Nah ini adalah Juga strategi kita Nanti ke depannya Bikin Cara staffingnya Pegawainya gimana Terus Pegawai service Pegawai kitchen Gimana Terus Jualannya Harga berapa Karena market Ini lebih banyak Dan sebagainya Nah selanjutnya Kita menghitung Yang tadi saya bilang Turnover Jadi kayak tadi Sang Rila ya Jadi Sang Rila Dibatasi makanya Guvenya satu jam Supaya bisa kelihatan Satu kursi itu Dalam waktu lunch Misalnya dari jam 11 Sampai jam 2 itu Satu kursi itu Bisa berapa kali dipakai Kayak gini Nyampe 1,87 kali Jadi ada 2 orang Di dalam 4 jam itu Yang Bisa check in Atau bisa konsum Di restoran tersebut Nah ini untuk menghitung Besaran sit and over Jadi Semakin Tinggi ininya Berarti restorannya rame Nyampe kadang-kadang Ada kayak di Sang Rila Kita ngantri Di depan reception Untuk nunggu panggilan Atau di beberapa Independent restaurant Sekarang ya Kita Dulu sebelum pandemik Itu sampai ngantri Tapi karena sekarang pandemik Situasinya berbeda Tidak boleh Dan ini juga Dibatasi 30 menit Dan sebagainya Oke Nah ini seismik yang lainnya Jadi dalam penjualan ini Selama sebulan Atau selama seminggu Ini jualannya itu Ternyata yang laku Misalnya ini strip stick Eh sorry Ginger stream Dan sebagainya Nah ini itu untuk Menganalisa Oh ternyata Market kita Lakunya jualannya Misalnya Finger food Atau Lebih banyak stick Dan sebagainya Nah dari sini Analytical ini Kita buat Untuk nanti kita belanjanya Belanjanya apa aja Nah dari sini bisa ketauan Food costnya kan yang tinggi Misalnya banyak kan jualan stick Padahal stick harganya Tidak bisa terlalu mahal Produknya Imported Jadi costnya tinggi Nah berarti konsekuensinya Nanti dengan penjualan Banyak stick Berarti costnya akan menjadi Lebih mahal ya Nah ini contoh dari Ini juga Apa namanya Apa namanya Sesmik itu Oke Sampai sini Niko mungkin Mewakili teman Ada yang ditanya nih Enggak sih Pak Itu tentang cost-cost itu Kan challenge Saya Ya saling Eh sesuai Sama yang Bapak aja Jadi gimana Sorry Suaranya gak jelas nih Gimana Oh sorry Enggak Pak Gak ada yang ditanya Oke Oke kalau gak ada Saya akhiri Jadi Nah nanti jadi gimana Ini ujiannya Saya gak di info Dari kampus juga sih Saya juga bingung Pak Mungkin kasih tugas Nanti saya infoin Nanti saya kasih tugas aja ya Nanti Tolong Niko bantuin ya Nanti Tugasnya kayak inilah Gampang lah Misalnya ini Oke gitu aja nih ya Thank you Salam sama Teman-teman semua ya Good luck Makasih banyak ya Pak Siapa Oke see you ya Jadi ini hari terakhir Besok saya kasih tugas Final exam-nya ya Baik Pak Makasih banyak Thank you Thank you Terima kasih telah menonton